Apa itu nasal polipektomi? Polip hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh pada selaput hidung. Dan juga jaringan ini bisa tumbuh di ruang berisi udara di dalam rongga hidung atau sinus. Polip bisa terjadi iritasi, bengkak, ataupun infeksi. Polip bisa memblok aliran udara yang masuk ke hidung. Untuk mengatasi polip, ahli medis akan memberikan beberapa jenis obat seperti antibiotik, steroid spray, dan obat alergi. Jika obat-obatan tidak bekerja, maka ahli medis akan mengangkat polip tersebut. Prosedur ini dinamakan nasal polipektomi. Pasien akan diberikan anestesi umum, lalu selang kecil dengan kamera dimasukkan ke dalam rongga hidung dan sinus pasien. Kemudian polip akan diikat dan dipotong menggunakan mikroteleskop untuk memvisualisasikannya dan alat bedah untuk memotongnya. Pas kebedah, kemungkinan besar pasien akan diberikan obat kortikosteroid nasal spray. Untuk mencegah polip kambuh kembali, jangan tunggu polip semakin parah. Salah satu penyebab polip adalah sinusitis, dan sinusitis juga bisa menyebabkan polip. Tuntaskan dengan paket gurah maks, membantu mengatasi peradangan pada saluran hidung, membantu mengeluarkan lendir secara maksimal. Selamat menikmati. Selamat menikmati.